Intro Jadi kita tugasnya non stop Tugasnya banyak Jadi itu Tugas hariannya ada Itu dari kuliah Karena disana dari subuh Terus juga ada kelihatan Episode subuh Jam 5 Jam 5 disana Disini jam 6 Itu ada kajian turus Bayangin 12 orang teriak secara bersamaan Itu Bayangin Terus Itu kan Yang lucu-lucu nih kak Ada pengalaman yang sedih Yang apa ya Yang perjuangan banget Gitu loh Sampai menetapkan air mata Pasti Kayaknya banyak sih Dari lihat muka-muka Keliatannya Banyak beban Menang mental Tapi serius disana Cuman namanya Untuk menuju Puncak kesuksesan itu Pasti dibutuhkan Perjuangan dan effort Yang lebih kan Jadi kita Di akhir itu Kita ada yang namanya Workshop Nah itu Kita persiapannya Harus benar-benar matang Dan itu Apa ya Namanya Perjuangan untuk Gonta ganti judul Ketemu sama dosen pemimbing Dan kebetulan Saya itu Kena dosen pemimbingnya itu Wakil rektor 1 Unida Hesti wakil rektor berapa? Wakil rektor 2 Nah jadi itu kita Untuk ngechat Dosen pemimbing aja Itu kayak teriak-teriak Assalamualaikum Ustaz Afwan Gini-gini Dapat balasannya itu Kayak gak mau liat Gak mau liat Jadi kayak Drama nya tuh Banyak banget Belum lagi Saya itu Beberapa hari Sebelum presentasi Itu harus ganti judul Dan itu Udah selesai Dan footnotenya itu Udah 96 6 Kalau gak salah Dan tiba-tiba Disuruh ganti judul Sedangkan seminggu lagi Harus presentasi Jadi itu Bener-bener Nangis Ngerjain sambil nangis Ada juga yang Hamin 2 Sebelum presentasi Udah harus ganti judul Jadi perjuangannya Bener-bener Banyak banget sih Ya disana tuh Banyak banget Ujian hatinya gitu loh Jadi kita betul-betul Kayak Ditempa ya Bahasanya Ditempa Ujian hati Iya betul-betul Maksudnya Gontor itu Unik Bukan unik Dia tuh Keikhlasannya tuh Sangat tinggi banget gitu Dan kita disana tuh betul-betul Dilatih juga Keikhlasan kita tuh Seperti apa Kayak gitu Jadi mungkin Ahwatnya Hampir semuanya tuh Pernah nangis gitu Entah Bermacam-macam masalah gitu Mungkin dari Bimbingan yang susah Ketemu gitu Atau Banyak revisi Pokoknya Banyak lah intinya Dan Konfliknya itu kan Konflik itu gak masih Sama konflik Sama teman ya Bisa sama konflik Sama diri sendiri gitu Sama diri sendiri tuh Paling sering itu Insecure sih Maksudnya Lihat teman-teman itu Judul-judulnya Aduh Judul-judul pada bagus-bagus banget Kan itu Terus juga Ketika di workshop itu Ibarat Ibaratnya tuh kayak Kasarnya itu Jual-judul Jadi Apa namanya Judul kita tuh Paling banyak Iya Siapa yang paling banyak Diminati Itu yang paling banyak presentasi Jadi kayak Aduh Judulku Laku gak ya Maksudnya Yang lain tuh Bagus-bagus Sedangkan Ya Allah Judulku ini apa Maksudnya gak ada apa-apanya Gitu sih Paling insecure aja Mungkin dari judul Boleh kalah Tapi dari isinya Aduh Itu beda lagi Apa nanya Kayak disana itu Bener-bener juga Kayak apa ya Mungkin kayak Berlomba Atau apa ya Gitu istilahnya Kayak Kayak Membawa nama Kalimantan juga kan Gitu Dari IIN Mungkin dari Ada kampus lain Kalau misalnya itu Kalau untuk presentasi Gak bawa nama kampus Biasanya Bawanya ya Atas PKO Gontor Karena kita presentasinya Kan bukan Presentasinya itu Bener-bener di seluruh Indonesia Tapi Seharusnya Kalau misalnya Sebelum COVID itu Kita harusnya presentasinya itu Keliling Jawa Jadi kita Kayak selama sebulan itu Keliling Jawa Presentasi keliling Di universitas-universitas Di daerah Jawa Tapi karena Adanya COVID Akhirnya kita Presentasinya online Nah tapi ada juga Presentasi offline Nah itu di Apa Gontor-gontor Cabang-gontor Itu sih Sudah mulai pusing Sudah mulai Sudah pada sini Sudah ributkan Jadi memang Banyak sekali Kayak Bisa jadi Kayak kuliah Dari awal lagi ya Memang gitu Di sana tuh Iya Dari awal lagi Belajar lagi Dan banyak hal-hal Mungkin juga yang tidak Dapatkan di sini Dapatkan di sana tadi kan Iya benar banget Selama mungkin kita kan Selama berproses di sana Menyembah ilmu Mungkin Apa aja mungkin Pelajaran Pokok-pokoknya yang bisa Kakak-kak ambil ini Di sana Kalau pelajaran yang bisa diambil Selama 6 bulan Lamanya itu Benar-benar banyak banget ya Bukan Pelajaran berbentuk Materi aja Tapi benar-benar Dalam segala aspek Kita benar-benar Diajarkan keikhlasan Apa itu sabar itu Benar-benar Ngeliat contohnya itu Ada di sana Kan kalau keikhlasan itu Biasanya Gak cuma bisa dilihat ya Tapi juga bisa dirasakan Nah selama di sana itu Benar-benar Saya pribadi Benar-benar ngerasakan Orang-orang ikhlas itu Ada di sana Jadi itu kayak Ya Contohnya kayak Kita nih Udah Udah siapa-siapa Nyiapin makalah Segini Effortnya gitu Tapi ternyata Makalah kita misalnya Gak terlalu Banyak presentasinya Tapi ya itu Karena kita disana Diajarkan ikhlas Ya udah Kita ikhlas Kita bikin makalah Bukan untuk Banyak-banyak presentasi Tapi ya memang Niat kita lilahkan Allah Ta'ala Dan Apa ya namanya Apa Namanya Menyiarkan kebaikan Kepada umat Seperti itu Ya jadi Disana itu Apa yang kita dengar Apa yang kita rasakan Apa yang kita lihat Itu semuanya itu ilmu Pendidikan Iya pendidikan gitu Jadi Kita tuh belajar dari Lingkungan disana Apa Orang-orang yang seperti apa Itu betul-betul Sangat luar biasa sekali lah Pokoknya Jadi banyak banget Yang bisa kita ambil gitu disana Sangat luar biasa sekali Luar biasa sekali pokoknya Terus kesan kakak Selama 6 bulan Belajar di gontor Apa Itu gak bisa Dideskripsikan ya Itu bener-bener Mas itu Coba Rasain sendiri itu Kayaknya Lebih 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 mantep gitu Saya Terima kasih banget sih Buat kakak Anca Nah kakak itu juga alumni PKO 3 ya Nah itu Waktu saya Sempat galau Mau ikut PKO atau enggak Nah Beliau itu yang memberi masukan Beliau bilang Ada Banyak Beberapa Banyak hal Yang cuman kamu Bisa dapetin di gontor Dan kamu gak bakal temukan itu Di tempat lain Dan ternyata yang benar Dan kita Apa ya Kalau misalnya ditanya Gimana rasanya Itu bener-bener Gak bisa dideskripsikan Itu bener-bener Masya Allah Kayak Alhamdulillah banget Dikasih kesempatan sama Allah Buat Belajar selama 6 bulan disana Untuk dikumpulkan Dengan orang-orang hebat Orang-orang ikhlas Itu bener-bener Apa ya Pengalaman yang Gak bisa dilupain sih Mas Jadi lagi-lagi Pengalaman adalah ilmu Yang paling Pengalaman adalah guru terbaik Waduh Bener-bener Terbaik Terakhir nih kak Pesan kakak buat Mahasiswa-mahasiswa Mungkin yang Galau tadi Kayak kalian Iya Mau ikut atau enggak Masih ragu Atau masih takut mungkin ya Oh iya KST juga nanti Iya Satu-satu Iya Pesannya Jangan ragu Untuk Apa Untuk mencari ilmu gitu kan Karena kita ya memang Diwajib untuk mencari ilmu Jadi Kejarlah ilmu itu Walau Sampai ke negeri Cina ya Katanya Berarti kita rubah Sampai kayak gontor gitu kan Jadi itu Gak Apa ya Berarti gak akan rugi Kita dibiayain Kita bener-bener Ditanggung dari segi biaya Ketika disana tinggal belajar Tinggal Ya udah Kita tinggal bawa diri Tinggal bawa niat Tinggal bawa keseriusan Keinginan Tekad yang kuat gitu kan Jadi itu Ya Niatkan semua kita Niatkan kita kesana itu Bener-bener apa ya Membela Membela agama Allah Untuk Menyiarkan kebaikan pada umat gitu Apalagi kita melihat Zaman sekarang itu Apa ya namanya Tantangan-tantangan itu Sangat Sangat Apa ya Sangat miris gitu kan Jadi kita Memang Islam Zaman sekarang itu Sangat membutuhkan kita Muslim-muslimah muda Jadi Jangan pernah ragu Untuk Belajar Kalau misalnya Mau berangkat ke gontor Silahkan Itu Bisa langsung Daftar Apa sih Ngomong Yang muda Yang berkarya Iya bener Dan mungkin Ada lagi nih Pertanyaan lagi Apa-apa Mungkin Perbedaan mendasar mungkin Selama Berada disana Dan di IN itu apa sih Perbedaan kakak Belajar di IIN Sama belajar di Gontor Kamu kayak mengadu domba ya Saya Nggak mengadu domba Tidak Saya itu mengadu domba Saya ingin menanyakan Oke Jadi Ya Seperti yang saya kata-katakan tadi Gitu kan Disana tuh betul-betul Kita tuh kayak Dari yang kita lihat Yang kita rasakan Yang kita dengar Itu semua itu betul-betul ilmu Kan kita disana tuh Fokus belajar ya Di asaran makan Dan dari subuh Dari subuh sampai malam Itu tuh Full gitu Apa aja yang dipelajari gitu Nah kalau Di IN sendiri tuh kan ya Kita memang kuliah gitu Kuliah tapi Fokusnya ya Kejurusan kita gitu Kalau disana kita Yang mendasarnya pasti Kita mempelajari Tantangan-tantangan tadi Tantangan-tantangan Umat Islam zaman sekarang Itu seperti apa gitu Itu sih Pertanyaan selanjutnya nih Kita pengen tanya nih Kak Sistemnya mungkin Yang membedakan Perkuliahan mungkin Atau dari segiapapun Itu di IIN sama Rinda Dengan Menidah Menidah ya Bentar tuh Apa sih Bebedanya Karena kita pengen tau juga nih Maksudnya Kalau misalnya di IIN begini Di sana tuh Seperti ini Oke Jadi Beda banget sih UNIDA ini dia Maka sistemnya masih sistem Pondok gitu Jadi semua mahasiswa S1 Bahkan S2 nya Yang disitu Tinggal di asrama gitu Sudah di asramakan Bahkan dosen-dosennya juga Direktor Wakil rektor Pokoknya semua dosen yang Ngajar di UNIDA itu Tinggalnya di Area kampus juga gitu Karena mereka sistemnya Ya sistem perwakafan tadi Mereka Dosen-dosen itu Mewakafkan diri mereka Untuk gontor gitu Jadi tinggal disitu Sampai Meninggal lah Istilahnya seperti itu Nah kalau Di IIN samarinya sendiri tuh kan Sistemnya kayak Sistem Ya nasional Gimana sih Kuliah Ada mungkin mahasiswa Kura-kura Kuliah rapat Kuliah rapat Atau kupu-kupu Kuliah pulang gitu Ya Terus Dosen-dosennya kan ya Tinggal di rumahnya masing-masing gitu Itu sih yang membedakan Jadi Kalau di Gontor Kalau di UNIDA tuh Kita mau Ketemu langsung ke Bapak rektornya Bisa Tapi asalkan janjian Seperti itu Dan Pokoknya Adapnya Mahasiswa disana Sangat luar biasa sekali Maksudnya Kan setiap sore tuh Mereka ini ya Ada yang Mungkin olahraga gitu Jadi ada mahasiswa Dia tuh setiap mau olahraga Itu harus izin dulu gitu Ke dosennya Ustadz Kami mau Ada futsal nih Depan masjid Apakah diizinkan Setiap mau olahraga Selalu izin kayak gitu Ke dosen itu gitu Itu kan sangat Ini hal kecil tapi Menurut saya sangat luar biasa gitu Itu sih Mungkin kalau anak-anak IEA ini ya Yang memakai lapangan tidak izin Contoh itu ya Kalian harus izin dulu Sebelum memakai lapangan Mungkin Ada yang ingin ditanya Ditanya Kalau yang tadi tentang reguler sama Bedanya apa tadi Oke Jadi Ya seperti yang di awal tadi Kal tim ini punya Kerja sama khusus Sama Uni Dagontor gitu Jadi Yang reguler itu Bisa ngirimkan Satu lembaga Satu orang Satu DR Satu orang gitu Kalau kal tim ini Lebih dari satu orang Kayak Kami Kami angkatan keempat kal tim Itu angkatan paling sedikit Karena covid ya Hanya 19 orang Sebelum-sebelumnya tuh Sampai 40 orang 40 lebih Pokoknya kayak gitu Nah Dan programnya juga Ada program khusus Khusus untuk kal tim sendiri Kayak salah satunya Ada program bahasa Arab Jadi selama Seharusnya Selama 6 bulan disana Kita Belajar bahasa Arab Itu Ya Bagaimana Ya Seperti anak gontor Jadi kadang Kita juga disuruh Berbahasa Arabic language Setiap harinya Tapi ternyata Karena gak ada Hukumannya Jadi itu kayak gak terjalan gitu Jadi kita Kadang Anu sih Kadang Kita kayak Apa sih Bahasa isyarat aja gitu Karena gak tau bahasa ya Jadi gitu sih Seperti biasa lah Orang Indonesia Kalau tidak diancam Memang sangat susah ya Terlaksanakan Harus tertekan dulu ya Baru mau dikerjakan Bahkan anehnya Kita sudah memiliki peraturan Tapi memang sering sekali Sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi kebiasaan Kata-katanya seperti ini Aturan ada untuk Dilanggar Nah itu tantangan Itu tantangan kontemporer Itu tantangan kontemporer Betul Waduh Salah mau ngomong anda Untuk melihat persyaratan Atau informasi Pembukaan Pendaftaran PKU Gontor Dimana ya kak? Untuk ini sih Sebenarnya PKU ini Sudah dibuka PKU Angkatan ke-15 Kan kita angkatan ke-14 ya Untuk kalau tim sendiri Jadi kita angkatan ke-4 Jadi selanjutnya ini Untuk tahun ini Itu angkatan ke-5 Nah angkatan ke-15 ini Sudah dibuka sebenarnya Dan sisa Berapa nih? 15 hari lagi kemungkinan Ditutup pendaftarannya gitu sih Nah itu bisa dilihat di IG Dari pihak sana itu At cios.unidagontor Terus ada juga .jr.ciosunida Dan At pku underscore gontor Nanti ada di bawah ya Iya langsung Editor Di sini Di sini Di sini ya Follow Tag teman kalian Akan ada giveaway Ada ya giveaway-nya Oh gak ada Kira di giveaway tadi Beda konten Terus tadi kamu mau nanya apa? Mungkin pertanyaan terakhir Mungkin pertanyaan terakhir Kita nih Setelah semua perjalanan Proses Tadi Yang telah Kakak-kakak ini lewati Dan 19 orang lainnya Goal seutamanya itu apa sih? Kan Tujuan akhirnya puncaknya itu apa? Dari program Kaderisasi ulama Ini goals pribadi Pribadi boleh Ya goalsnya Ya pastinya kita menjadi Saya pribadi Disana tuh banyak banget ilmunya gitu kan Yang diambil tuh banyak banget Sampai Rasanya tuh membuat bagi semua gitu Tapi ternyata waktu gak cukup gitu Sampai tumpah gelas Sampai tumpah udah ya Iya Terus Dan kita lihat bahwa Tantangan sekarang itu Lebih banyaknya di media sosial gitu Banyak banget yang Hoax Banyak banget yang Hiperrealitas gitu kan Dan Satu pesan sih yang Ini menurut saya penting banget Nyatakan kebenaran Nyatakan kebenaran Jangan membenarkan kenyataan yang ada gitu Jadi harapannya Teman-teman bisa memilah Mana yang betul-betul ini benar Bukan kenyataan ya Kenyataan Kenyataannya Yang kita lihat di HP itu Seperti apa Itu kita benarkan tuh gak Kebenaran itu yang harusnya kita nyatakan Seperti apa Seperti itu sih Jadi bukan apa yang kalian lihat Tapi memang benar Yang hakiki itulah Yang kalian sampaikan Dengan bentuk Iya Betul Mungkin dari Bossnya Kayaknya sudah terlihat Mungkin mau jadi guru Sesuai dengan prodinya Iya Kalau goals Saya pribadi sih Kan PKO itu Kepanjangan dari Program kadrisasi ulama Seperti itu Nah Dan kita disana memang dikader Untuk menjadi ulama kan Dan disana kita Selalu Ada pesan yang selalu Diulang-ulang Sama Ustaz-ustaz disana Pesannya itu Jadilah Ulama yang intelek Bukan Intelek yang tahu agama Nah Tapi Kalau kalian tidak bisa menjadi ulama Maka lahirkanlah Seorang ulama Nah Jadi Kita tahu ya Bahwa tidak mungkin Dalam waktu singkat 6 bulan Kita bisa tiba-tiba pulang menjadi ulama Jadi Oleh karena itu Saya Seorang yang Pakir ilmu Yang jauh dari kata selehah Jauh dari kata ulama Apalagi Saya mengharapkan Suatu saat Nanti salah satu Dari keteran saya adalah Yang menjadi ulama Calon ibu yang sangat baik Amin Dari kata-katanya Udah cocok banget Udah menyentuh banget lah ya Menyentuh sekali Tersentuh ya Pastinya juga ya Sahabat-sahabat di rumah juga Pasti tersentuh juga Oke Kalau gitu terima kasih Buat Kesti Kalia Udah berbagi cerita Tentang pengalamannya di kontor Berbagi ilmu juga Buat kita semua yang ada disini Dan Yang nonton di rumah Jadi buat kamu nih Mungkin Mahasiswa Iyayan Samarinda Atau Mahasiswa Kaltim ya Yang mau daftar Bisa aja Cari informasinya Di Instagram Yang udah disebutin tadi Nanti juga bakal Ditayangin nih Sama editor kita Jangan lupa ya pak Dimana tuh Di atas Di bawah biasanya Iya gak tau Terserah aja Gak mau menyusahkan aku Foto saya Disini katanya Kapten Terus jangan lupa juga buat Follow Instagramnya At TV Iyayan Samarinda Jangan lupa banget Media Center Fuad juga Dan IG Kakak-kakaknya mungkin boleh Oh iya boleh Iya Instagramnya apa Ini Saya At Hesti MDR Saya At Alia Fadila Anya 3 Anya 3 ya Anya 3 Alia Fadila Alia Fadila Anya 3 Oh yang terakhir Terus jangan lupa juga Buat subscribe Youtube kita Ya Di subscribe Jangan lupa Jangan lupa juga Buat nonton video-video sebelumnya nih Buat yang belum nonton Dan like Comment Share Jangan lupa Dadah Terima kasih Makasih Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih